Ya, nah kita ngomongin orang tua yang gak ada gunanya. Ya jadi belum lama Mbah Amin Rais bersama teman-temannya yang lucu-lucu itu, ceritanya bikin jumpa pers. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power. Dan juga mau ngacak-ngacak solo. Pernah membangun aja gak pernah. Kok mau ngacak-ngacak? Min Amin. Kok saya jadi inget anak tetangga saya? Kalau gak dikasih jajan cilok itu ngamuk. Ngacak-ngacak kamar mandi. Ya entah sudah berapa episode saya ngonten soal Amin Rais. Tapi sepertinya orang tua yang sudah bau tanah ini. Awalnya saya kira cuma sekedar gelandangan politik yang mau menghabiskan masa tuanya berlakon seperti sengguni. Tapi sepertinya kalau tokoh wayang sengguni itu benar-benar ada. Pastinya sengguninya yang tersinggung disamakan dengan Mbak Amin Rais. Min Amin. Ya kita tengok ke belakang sebentar. Sebenarnya Mbak Amin Rais ini juga gak terlalu berguna. Bahkan di masa reformasi dulu. Dia cuma menang tampil saja. Karena sering tampil jadi seolah tokoh reformasi. Apa yang dia lakukan ketika reformasi dulu itu. Sebenarnya juga gak lebih banyak dari yang dilakukan oleh Budiman Sujat Miko misalnya. Itu pun Amin Rais sudah mendapat banyak keuntungan dari buah reformasi. Dia sempat jadi ketua MPR di zaman Presiden Gusdur. Ketua MPR. Meski waktu itu gak banyak manfaatnya. Min Amin. Ya. Nah ini menurut saya Amin Rais tidak banyak peran melengsirkan Soeharto. Atau Orde Baru. Dia malah banyak peran waktu melengsirkan Gusdur. Min Amin. Itulah kenapa kemudian keluar kalimat sakti dari Gusdur. Saya menyebutnya sebagai kutukan kepada Amin Rais. Yaitu bahwa kelak kalau Indonesia ini maju. Amin Rais bukanlah bagian dari orang-orang yang memajukan Indonesia. Dia hanya bakal jadi gelandangan politik. Min Amin. Dan sepertinya apa yang Gusdur ucapkan dulu sekarang mulai jadi kenyataan. Mbak Amin Rais mulai gak jelas kelakuannya. Dulu katanya tokoh nasionalis. Tapi bikin partai yang mendukung politik identitas. Dulu katanya setia kepada Pancasila. Sekarang bergaulnya sama marketing kilafah. Dulu katanya anti KKN. Tapi di partai yang dia dirikan. Partai umat itu ketua umumnya adalah menantunya. Dulu katanya anti cendana. Menyerukan penjarakan Prabowo. Tapi sekarang satu barisan. Dulu mengkritik pendidikan Indonesia mahal. Tapi Amin Rais punya bisnis sekolah yang SPP-nya sangat mahal. Mbak Amin Rais pakai gaya-gayaan. Menyerukan people power. Dia sendiri saja udah tanpa power. Terbukti kemana-mana bawa powerbank. Kalau ada aktivis atau demonstran. Menyerukan people power. Itu lihat-lihat Sikon dulu Mbah. Sikon negara. Sikon gimana pemimpin negaranya. Sikon bagaimana perekonomiannya tumbuh secara nasional. Sikon gimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap presidennya. Sikon gimana demokrasi berjalan. Dan yang paling penting Mbah. Sikon Mbah Amin sendiri. Kalau semua faktor itu gak ada satupun yang kira-kira membuat rakyat cemas. Terhadap keadaan. Gak ada faktor yang membuat sebagian orang-orang itu menuruti kemauan Mbah Amin Rais. Yang gak ada gunanya itu. Yang ngapain orang repot-repot ikut komando Amin Rais. Orang-orang di luar sana lagi sibuk Mbah. Orang-orang di luar sana punya pekerjaan semua. Gak kayak Mbah Amin Rais. Orang-orang di luar sana punya kegiatan yang berguna. Mereka gak ngumpet. Mereka gak sembunyi dari keadaan. Mereka gak sempet nganggur. Karena mereka para pejuang hidup. Mereka gak sempet luntang lantung. Karena hidup gak cuma digunakan buat nyinyirin pemerintah yang belum tentu salah. Hidup gak cuma digunakan buat ngumpul sama orang-orang yang gak waras. Lantas jumpa pers. Dan lalu teriak-teriak mau menggulingkan pemerintah. Mbah Amin sebenarnya sudah ambil jalan yang tepat untuk berjuang. Yaitu ketika membuat partai gurem. Maksud saya membuat partai umat. Saya termasuk yang memuji. Akhirnya Mbah Amin Rais menemukan pelabuhan terakhirnya. Dalam berpolitik. Meski memang partai umat ini daripada kegiatan positifnya. Lebih banyak dramanya. Belum apa-apa kadernya sudah pada keluar. Belum lama kok udah keluar. Mbah Amin Rais dan people powernya ini adalah semacam halusinasi tingkat akhir dari Amin Rais dan juga kerocok-kerocoknya. Apa kekuatan Amin Rais sekarang? Apa yang membuat 80% lebih rakyat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu berbalik mengikuti Amin Rais yang hidupnya saja gak jelas itu? Gak ada alasan orang mengikuti ajakan Amin Rais. Gak ada alasan kuat orang mau mendengarkan Amin Rais. Dan gak ada orang waras manapun yang sudi ikut jejaknya Amin Rais. Bahkan saya yakin. Anak-anaknya joga. Sekarang bagaimana kalau situasinya kita balik? Min, gimana coba? Kalau situasinya dibalik. Bagaimana kalau 80% lebih pecinta Pak Jokowi atau sekitar 150 juta orang itu menyerukan kandungan? Dangin Amin Rais. Apakah Amin Rais akan masuk kandangnya dan menghabiskan hidupnya di sana? Ini pertanyaan kita buat Mbak Amin Rais. Dan tentu sebagai orang yang bermartabat kita hanya bisa minta ke Pak Jokowi. Seperti biasanya. Pak, Pak Jokowi. Kasianilah Mbak Amin Rais. Karena dia sudah uzur Pak. Karena Amin Rais sudah sangat tua renta. Mungkin saja dia tidak tahu apa-apa dengan yang dia ucapkan itu. Mungkin saja Mbak Amin Rais itu hilap permanen. Maafkan Amin Rais, Pak Presiden. Dia hanya sekedar membacot tanpa dasar. Dia hanya sekedar mangap tanpa mikir. Maafkan kakek tua itu, Pak Jokowi. Dia memang sangat menyebalkan. Tapi kami sayang kepadanya, Pak Presiden. Dia memang sangat tak berguna. Tapi kami masih menyisakan rasa kasihan kepadanya. Dia memang sangat memuakan. Tapi biar saja kita beri kesempatan dia menikmati hidupnya. Jangan kita kubur sebelum dia meninggal, Pak. Aman kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.